Halo Sobat, kembali lagi bersama Nga Halim Official. Kali ini kita akan membahas seputar sepak bola, terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, kalau udah, terima kasih. Mimpi buruk fans Manchester United di bawah era oleh Gunnar Solskjaer kembali berlanjut, Sabtu, tanggal 20 November 2021. Kali ini semakin memalukan, karena setan merah dipermak 4-1 oleh Watford, tim yang terancam degradasi dari Premier League. Di 5 menit babak pertama, pertahanan Manchester United sudah berantakan setelah Watford mendapat penalti. Tapi David De Gea dua kali menyelamatkan penalti dari Ismail Asar. Tapi mimpi buruk kembaui datang. Watford yang begitu dominan di babak pertama mencetak dua gol, masing-masing lewat Joshua King dan Ismail Asar. Di babak kedua, Manchester United berambisi bangkit. Dua pemain baru dimasukkan, yakni Anthony Martial dan Dini van de Beek. Manchester United sempat sangat dominan. Hasilnya, VDB mencetak gol memperkecil ketertinggalan. Tapi, rencana itu berantakan setelah Kapten Harry Maguire mendapat kartu merah. Permainan Manchester United tak bisa berkembang. Di penghujung babak kedua, Watford malah mencetak dua gol, masing-masing oleh pemain 20 tahun Joao Pedro dan Emmanuel Dennis. Posisi oleh Gunnar Solskjaer di Manchester United pun diakini segera berakhir menyusul kekalahan memalukan ini. KAMER routine KAMER exposure KAMER 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 KAMER